Sahuran distribusi itu ya intinya apa sih mendistribusikan produk kita ke target pasar kita Atau mendekatkan produk kita ke target pasar kita Supaya lebih cepat terjangkau, lebih cepat didapat ya oleh Bismillahirrahmanirrahim dari Reza Basela Ritwan Saya produsen gamis anak-anak ingin menanyakan sahuran distribusi untuk menyalurkan distribusi Baiknya di awal memakai dropshipper, reseller, agen, atau distributor Mohon masukannya juga tentang sahuran distribusi Nah kalau saya berbicara masalah sahuran distribusi ini sebetulnya tidak bisa lepas dengan namanya sahuran promosi Karena untuk UKM itu berbeda ya dengan untuk perusahaan-perusahaan yang skala multinasional company Nah kalau untuk UKM itu sahuran distribusinya biasanya itu menyatu dengan sahuran promosi Supaya terjadi low budget high impact Saya menuliskan 9 sahuran distribusi dasar Dan saya tambahkan di artikel saya plus 1, jadi 9 plus 1 Plus 1 nya apa itu? Yang saya sebut dengan sahuran pergudangan Itu yang terakhir saya temukan ternyata ini menjadi alternatif solusi yang dasyat ya di era disrupsi ini Nah baik, saya bicarakan tentang sahuran distribusi lebih dahulu ya Sahuran distribusi itu ya intinya apa sih? Mendistribusikan produk kita ke target pasar kita Atau mendekatkan produk kita ke target pasar kita Supaya lebih cepat terjangkau, lebih cepat didapat oleh target pasar kita Atau konsumen atau pelanggan Nah disibusi seperti ini Promosi itu mengkabanyakan Nah saya sering menggunakan istilah begini Ini distribusi, ini promosi Promosi itu mengkabanyakan atau mewartakan kepada calon pelanggan Supaya mereka mencari produk kita Termasuk juga yang pelanggan ya Kalau untuk pelanggan artinya retention Kalau calon pelanggan itu artinya konversi Jadi mewartakan ke calon pelanggan kita atau pelanggan kita Agar mereka mencari produk kita Mencari kemana? Ya nanti itu mencari ke sahuran distribusi itu Nah Kalau yang disebut reseller itu Sahuran distribusi sama dengan sahuran promosi Itu yang disebut reseller Pada saat D sama dengan P Nah dropshipper masih termasuk kategori D sama dengan P Meskipun D nya ada di tempat gudang pusat Atau dikirimkan langsung ke sana Tapi channel terakhir yang dikontak oleh si konsumen itu sendiri Itu pada dasarnya adalah si dropshipper tersebut Jadi serupa dengan reseller Berdasarkan journey nya Nah jadi Pada saat kita mendistribusikan juga mempromosikan Itulah yang disebut dengan sahuran distribusi D sama dengan P Atau reseller Dropship Franchise Multi level marketing Affiliate Itu serupa Nah Permasalahnya adalah Kita harus mengerti dahulu nih Siapa target pasar spesifik Anda Ini yang pertama Saya bolak-balik sering menanyakan Cuma dua hal ya Siapa target pasar spesifik Anda Yang kedua Mereka biasa berkumpul di mana Atau di mana mereka biasa berkumpul Ya baik itu sarang semut Ataupun jalur semutnya Nah ini Ini bolak-balik Saya sebutkan Karena ini adalah Sesuatu yang sifatnya fundamental Jika Anda bisa menjawab Dua pertanyaan tersebut Anda kemungkinan besar bisa menyelesaikan masalah Anda Ya Jadi tidak bisa langsung-langsung jump Kemana Dropship Reseller Agen Disibiter Kadang Tidak perlu sepanjang itu gitu ya Jenjangnya Ada tiga atau apa Sekarang itu kan Sahuran informasi sudah sangat terpotong sekali Ya Jadi semakin panjang jenjangnya Akan semakin Boros Kenapa? Komisinya Nah Yang ketiga ini Tambahan itu Untuk pertanyaan untuk seorang distribusi Ya Di era sekarang ini Ya Bagaimana Perilaku Mereka dalam artian Target pasar Anda itu Atau konsumen Anda Dalam mencari Dan mengkonsumsi Produk Anda Oke Ini kalau tadi Misalkan Produsen gamis anak-anak Nah Produsen gamis anak-anak ini Biasanya Si target pasar Anda ini Mendapatkan informasi dari mana Apakah Mereka mencari Atau Mereka Pas begitu ada Yang mengumumkan Mereka beli Nah ini untuk sahuran informasinya lebih dahulu Ya Termasuk juga tadi yang saya katakan Bisa jadi adalah sahuran distribusinya Oke Kalau mereka Misalkan Mencari Nah Biasanya ada di marketplace Misalkan Ada di instagram Ya Sekarang sudah jarang banget Orang itu mencari gamis Di Google Kecuali Daerah-daerah yang kabupaten Sifatnya Atau Orang tuanya di atas 40 tahun Ini harus kita Identifikasi lebih dahulu nih Kalau Makanya jawaban dari suatu pertanyaan ini Kadang-kadang bisa lebar banget Karena banyak variable yang harus dipertimbangkan Nah kalau di daerah Jawa Sudah mulai bergeser nih Jawanya pun juga Bukan daerah kecamatan ya Yang daerahnya sudah mungkin kabupaten Atau kota mati ya Itu sudah Mencarinya udah kebanyakan Apalagi orang tuanya Usianya ya Di bawah 35 tahun Itu udah kebanyakan Mencarinya di sosial media Terutama di instagram Nah artinya apa Anda satu Bisa mengiklankan melalui itu Kedua Mengiklankan melalui Influencer Nah ini sahuran promosinya Nah disibusinya Bisa jadi tidak melalui Reseller agen Disibutor lagi Tapi bisa jadi melalui Sahuran disibusi pergudangan Nah tinggal gudangnya Ditempatkan di mana Nah itu Itu berdasarkan nanti Kecepatan Mereka akan mengkonsumsi ya Atau Psikologi mereka Dalam menunggu suatu produk Misalkan kalau bicara masalah Games anak-anak Itu berbeda dengan Kripek pisang Games anak-anak Kira-kira mereka Kalau dari order Sampai merima barang Berapa lama sih mereka Mau menunggu Nah mereka mau menunggu Misalkan dalam waktu Durasi maksimum Tiga hari Tiga hari itu bisa Diletakkan Sahuran disibusinya Di tiap provinsi Gitu ya Nah Ataupun juga Sementara kalau di Jawa Ditempatkan di satu tempat Lebih dahulu Tapi taruh di bagian tengah Bisa juga Ya misalkan Taruh di Jawa tengahnya Oke Kalau makanan Beda lagi Ini saya sekaligus ya Menjawab pertanyaan Yang mungkin Bisnisnya mungkin Tidak Games Kalau tingkat konsumsinya Makanan seperti Snack ya Itu kan Kalau bisa dikatakan Tidak bisa menunggu Satu hari Next day Tidak bisa Harus saat itu juga Tiga jam Atau bahkan mungkin Dalam waktu Dibawah satu jam Atau sepuluh menit Gitu kan Nah ini seorang disibusinya Harus Harus Lebih Lebih mendekat Gitu kan Mungkin bisa jadi Di perumahan Bisa jadi di kelurahan Atau bisa jadi mungkin Di satu kecamatan Ada satu Nah tentu aja Semakin merata Sauran disibusi Bisa jadi Costnya adalah Semakin mahal Untuk mendistribusikan Nah kalau kita tahu Sauran disibusi Yang dipakai oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional Company Itu menggunakan Sauran disibusinya adalah Sauran disibusi konvensional Tapi Anda harus tahu juga Mereka menggunakan Sauran promosinya Adalah Mesh Marketing Atau media masa Masal Itu yang membuat Perusahaan-perusahaan Seperti UKM Tidak mampu Melakukan hal itu Apalagi begitu Mendistribusikan Ketempat hypermarket Itu Bayarnya Sangat lama sekali Itu bisa Empot-empotan Makanya Jantungnya Dan kantongnya Maka dari itu UKM itu harus bisa Mensiasati Dengan menggunakan Sauran disibusi Yang bersama dengan Sauran promosi Yang low budget Dan high impact Oke Detailnya Anda bisa juga Tonton di beberapa Materi saya Bukanlah Solaris Kemudian Revolusi Sauran disibusi Berdasarkan Customer Journey Mudah-mudahan Menjawab Dan bermanfaat Terima kasih Mudah-mudahan